Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 20. Ini sebuah perempamaan lain mengenai kerajaan surga. Pada suatu pagi, seorang tuan tanah keluar mencari penuai untuk dipekerjakan di kebunnya. Ia bersedia membayar mereka sedinar sehari dan segera menyuruh mereka bekerja. Beberapa jam kemudian ia melewati pasar dan dilihatnya beberapa orang penganggur. Ia menyuruh mereka pergi ke kebunnya dan berkata bahwa mereka akan dibayar sebagaimana patutnya. Pada tengah hari dan demikian juga pada jam 3 petang, ia melakukan hal yang sama. Pada jam 5 petang, ia pergi ke kota dan dilihatnya beberapa orang penganggur. Ia bertanya kepada mereka, Mengapa kalian tidak bekerja hari ini? Sebab tidak ada yang mempekerjakan kami, jawab mereka. Jika demikian, pergilah ke kebunku dan bekerjalah dengan orang-orang yang sudah ada di sana. Kata tuan itu kepada mereka. Pada malam harinya, ia menyuruh mandornya supaya memanggil para pekerja dan membayarkan upah mereka. Mulai dengan orang yang datang bekerja paling akhir. Ketika orang-orang yang mulai bekerja pada jam 5 petang dibayar, masing-masing menerima satu dinar. Ketika pekerja-pekerja yang datang lebih dulu mendapat giliran mengambil upah, Mereka mengira bahwa mereka tentu akan menerima lebih banyak. Tetapi, mereka pun dibayar satu dinar. Mereka memprotes. Orang-orang itu bekerja hanya satu jam. Tetapi, mereka mendapat bayaran yang sama seperti kami yang bekerja sehari penuh di bawah terik matahari. Kawan, sahutuan itu kepada salah seorang pekerja itu. Saya tidak berbuat salah kepada saudara. Bukankah saudara sudah setuju untuk bekerja sehari penuh dengan upah satu dinar? Terimalah uang itu dan pergilah. Semua pekerja saya bayar sama rata. Apakah melanggar hukum jika saya mengeluarkan uang sendiri sekehendak hati saya? Patutkah saudara marah sebab saya berbuat baik? Demikianlah yang paling akhir akan menjadi yang paling dahulu. Dan yang paling dahulu menjadi yang paling akhir. Apa yang akan terjadi? Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus berbicara kepada kedua belas muridnya secara pribadi dan memberi tahu mereka mengenai apa yang akan terjadi terhadap dirinya apabila mereka tiba di sana. Aku akan dikhianati dan diserahkan kepada para imam kepala serta para pemimpin Yahudi yang lain. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati ke atas diriku. Mereka akan menyerahkan aku kepada pemerintah Romawi dan aku akan diejek dan disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga, aku akan bangkit dan hidup kembali. Pemimpin haruslah melayani. Ibu Yaakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, membawa anak-anaknya itu kepada Yesus. Ia sujud dihadapannya serta mengajukan suatu permohonan. Apa yang kau kehendaki? Tanya Yesus. Ia menjawab, Di dalam kerajaan Tuhan kelak, bolehkah kedua anak saya ini duduk di atas kedua tahta di kiri kanan tahta Tuhan? Tetapi Yesus berkata kepadanya, Engkau tidak tahu apa yang kau minta. Lalu Yesus berpaling kepada Yaakobus dan Yohanes, serta bertanya, Sanggupkah kalian minum dari cawan pahit yang tidak lama lagi akan kuminum? Mereka menjawab, Ya, kami sanggup. Sesungguhnya, kelak kalian akan minum dari cawan itu, katanya kepada mereka. Tetapi, aku tidak berhak mengatakan siapa yang akan menduduki kedua tahta di sebelah tahtaku. Tempat itu disediakan untuk orang-orang yang dipilih oleh Bapakku. Kesepuluh murid yang lain marah ketika mendengar apa yang diminta oleh Yaakobus dan Yohanes. Tetapi, Yesus memanggil mereka semua dan berkata, Di antara orang-orang kafir, Raja memiliki kekuasaan mutlak dan setiap pejabat menggunakan wawenang untuk memerintah bawahannya dengan keras. Tetapi, di antara kalian, lain halnya, Siapa yang ingin menjadi pemimpin harus menjadi pelayan. Dan jika kalian ingin menjadi yang paling tinggi, maka kalian harus melayani seperti seorang budak. Kalian harus bersikap seperti aku, karena aku, Mesias, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk menyerahkan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Dua orang buta di Yericho. Ketika Yesus dan para murid meninggalkan kota Yericho, banyak sekali orang mengikuti mereka. Dua orang buta sedang duduk di tepi jalan. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus akan melalui jalan itu, mereka mulai berseruk-seruk. Ya Tuhan, Anak Raja Daud, kasihanilah kami. Orang banyak itu menyuruh mereka diam, tetapi mereka malah berseru makin keras. Apabila Yesus tiba di tempat mereka berada, ia berhenti dan berkata, Apakah yang kalian ingin kulakukan untuk kalian? Tuhan, jawab mereka, kami ingin dapat melihat. Yesus merasa kasihan terhadap mereka. Ia menjamah mata mereka. Seketika itu juga, mereka dapat melihat, lalu mengikut dia. Terima kasih telah menonton!